Sintayong hanya menyisakan 8 bulan kontrak di Timnas Indonesia. Sampai saat ini belum ada pembicaraan mengenai rencana penambahan kontrak bagi pelatih berusia 52 tahun tersebut. Kondisi itu memunculkan beberapa spekulasi. Beberapa media di Malaysia dan Vietnam sempat menyebut bahwa PSSI tertarik untuk menggantikan posisi Sintayong dengan Park Hang Seo. Park Hang Seo diketahui tengah berstatus tanpa tim. Ia mengakhiri pekerjaan di Timnas Vietnam pada akhir Januari 2023. Park sebelumnya sudah bekerja di Vietnam sejak 2017. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir pun menanggapi hal itu. Erik menegaskan tidak pernah menjalin komunikasi dengan pelatih manapun dalam waktu dekat ini, termasuk dengan Park Hang Seo. Lebih lanjut, Erik Thohir menegaskan dalam waktu dekat ia akan melakukan pertemuan dengan Sintayong. Pertemuan itu akan dilakukan pada pekan depan. Diakini pertemuan ini akan membahas masa depan pelatih asal Korea Selatan itu. Apakah ia akan diperpanjang kontraknya atau tidak, bisa jadi tergantung dari pertemuan tersebut. Park Hang Seo memiliki rekor apik saat berhadapan dengan Timnas Indonesia. Di level senior, Vietnam asuhan Park Hang Seo sudah tiga kali berhadapan dengan Tim Merah Putih. Hasilnya, Nguyen Kuang Hai dan kolega meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang. Bahkan, Vietnam sempat menang 4-0 atas Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2022 yang digelat Juni 2021 lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!